Di video ini, gue akan mencoba bermain selama 100 hari di mod pack Minecraft yang baru-baru ini rilis dan katanya ini membutuhkan waktu selama 1 tahun untuk membuat Minecraft yang biasa kayak begini menjadi Minecraft RPG Terdapat 258 mod yang terpasang dan banyak tantangan menarik lainnya seperti menjalankan misi, mengalahkan boss, dan masih banyak lagi Akankah gue berhasil survive dalam 100 hari Minecraft RPG Hardcore? Mari kita cari tau Di hari pertama ngespawn, gue didatangin satu NPC yang bernama Korok dan gue dikasih tau bahwasannya ada sebuah misi wajib diselesaikan dari Girl Master untuk mendapatkan malta tertentu yang nantinya bakal kita gunakan melawan Ender Dragon Selesai bicara, tiba-tiba gue mendapatkan item pas diliat ternyata Spirit Orb yang gue sendiri pun gak tau fungsinya buat apa Selain itu, gue juga dibekali beberapa perlengkapan kayak Roti, Atlas, Komplas, dan Map menuju ke Village Oke kayak biasa, awal-awal kita ngambil kayu terlebih dahulu setelah itu bikin tools, mining batu, dan upgrade toolsnya Di perjalanan, gue bunuh domba sampai menemukan Village yang ada Girl Masternya Nah disini ada yang bernama Knowledge yang artinya kita harus tingkatkan Knowledge-nya supaya bisa menggunakan blok tertentu kayak Enchanting Table, Enfield, dan lain-lainnya Gak kerasa hari udah malam, gue pun nginap disini Keesok harinya, gue pengen ngeluting Ngomong-ngomong soal looting, disini kita gak bisa ngeluting sembarangan karena kalau sampai keliatan Villager, kita akan dicap sebagai negative player dan Iron Golem-nya bakal ngamuk untuk nyerang kita So, gue gak mau ambil risiko itu dan menemukan Village baru Disini gue nyalain Waston-nya, terus ganti nama menjadi Village 1 Kemudian gue menemui Girl Master, lalu bicara sama dia Dan gue mendapatkan misi pertama gue, yaitu mengalahkan 10 Villager Gak kerasa hari udah mulai malam lagi, gue pun bikin kompor, bakar daging, dan tidur Hari ketiga, gue nemu satu rumah di tepi-tepi hutan Karena gak ada orang yang tepatik, gue pun menjadikan rumah ini sebagai rumah gue So, hal pertama yang gue lakuin, benerin gentreng yang berlobang Terangin rumah, dan malamnya gue pun tidur Hari keempat, ternyata di dekat rumah gue ada raksasa Wih, apa itu woy? Gila, depan rumah gue lagi? Oh no, no gak, ntar aja lah itu Ntar aja lah itu Mending gak usah macem-macem, dan gue sempat gelut sama Goblin Bisa kalian lihat, satu hit dari Goblin ini hampir membuat gue sekarat Jadi, gue pakai cara ini aja lah, biar aman Kau gue bilang, chest pertamanya itu gak menarik ya Basic banget sih Nah, chest keduanya baru mantep coy Trident Nice, dapat Trident Di hari kelima, gue mencoba kekuatan Trident-nya Dan gak perlu diragukan lagi, kekuatannya itu sakit banget Terus gak jauh melangkah, gue nemuin ini Wow, apaan tuh? Hiu kah itu? Hiu? Wow Biar kita ke kapal dulu bentar Oh, viles kah disini? Eh, kalian ngapain berdoa disini? Hei, 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 hei Hei, 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 hei Ketawa nih, yes Yaudah lah, kalian bersenang-senang lah Seperti yang kalian lihat Untuk memancing pun Harus menaikin knowledge level 2 Agar bisa digunakan Agak ribet sih Ya, begitulah step-stepnya Setelah itu, gue samperin serak tergede ini Dan ternyata cuma hiasan doang Hari ke-6 Gue nemu shipwreck Dan isi chestnya Ada 1 iron armor Yang bisa gue ambil Juga baret treasure Ah, ini dia Wow, iron, nice Banyak banget ironnya Uh, diamond dong, nice Uh, 4 diamond Wuhu Nice Yep, ini adalah diamond pertamaku Mantap Terus tiba-tiba Gue ngeliat ada tanda-tanda boss Mungkin gue hindarin dulu Sampai menemukan rumah sederhada ini Di dalamnya sih Terdapat 1 chest Basically biasa-biasa aja Cuma ada bookshelf Jadi gue ambil aja deh Hari ke-7 Gue nemu village baru Di sini gue ambil string Ini cukup berguna sih Buat bikin backpack Lalu gak sengaja Gue ngelir ada cahaya-cahaya gitu Ketika samperin Dia langsung ngamuk Ya, gak bisa berenang Ya, gak bisa berenang dia Mati dulu Biasa aja sih Wow Nice Wah, ini gue ambil aja nih Keren banget Sweeping edge Ambil aja Hari ke-8 Gue nyalain waste stone Abis itu gue nemu struktur Lonjong-lonjong gitu lah Karena penasaran ya kan Gue pun masuk ke dalam Wih, ini apa sih? Hmm, gak tau lah Menjelang beberapa menit Gue udah mulai paham Dan sistemnya Kayak teka-teki Yang harus kita tebak Dengan benar Cuma gue gak tau caranya Jadi gue balik ke rumah Dan simpan hasil loadinganku Sesudah itu Gue bikin backpack Dan kembali berpetualang lagi Sampai ada sesuatu yang terjadi Apa dia, gue? Nyangkut gue Apa dia, gue? Yang mesti nyangkut Makan Terlepas dari kejarin itu Jangan lupa Ngeluting makanan Kan lumayan Di suatu ketika Gue nemu rumah Ini gak kosong ya Melainkan ada seorang villager Dan dia ada jual buku panduan Dengan harga satu buku Singkatnya Ini kayak buku panduan Lebih tepatnya Ngasih tau cara Bikin portal dua dimensi Yaitu Everbreak Dan Everdown Hmm Gak gitu penting sih Hari ke-10 Gue ngambil pumpkin Tiba-tiba Ada yang muncul dong Wih Apa itu? Apa itu? Eh, eh Terbang dia, wih What? No, gak ngerti Menjelang sore Gue ketemu satu bangunan Pas gue dekatin Ternyata Ini adalah spawner villager Wow Saatnya Menyelesaikan misi Bagian bawah Udah gue selesain Dan loadingannya Hmm Lumayan sih Nah, ada yang menarik nih Gue dapet crossbow GG banget Tuh efeknya Wuh Gak mungkin kan Gue lepas Selesai loading Lanjut bagian atas Akhirnya selesai juga Mari kita loading Dan pergi dari sana Singkat cerita Di sore hari 13 Gue gelet sama jamur Wih Hmm Hmm Bataan kita Wuh Wuh Hari 14 Gue ketemu Basecampnya Goblin King Sebelum pergi Kita tandain dulu Di atlas Biar nanti Gampang nyarinya Dogi Makan dong Bisa dong Ayo Yeay Aku punya dogi coy Wuh Dogi Dogiku Nah ini dia Yeay dogi Wuh Ayo sini ikut Wuh Wuh Yeay Wuh Ketemu Nice Enak ya Di tengah-tengah hutan gini Ada waste tune Bisa langsung pulang deh Taruh barang ke dalam chest Wuh Ketika lagi telosuri hutan Gua ngeliat ada seorang pelajurit Yang diam disana Pas gua klik kanan Dia minta makanan mahal woy Yaitu steak sapi Dan daging domba Oke Kita akan cari daging domba dulu Setelah dapat Bakar dagingnya Kemudian kasih ke pelajurit yang kemarin Dan sekarang Gua sudah berteman Dengan dia Let's go Sini bang Sini bang Wow Makanin rumahku aja ya Let's go Hari ke-16 Gua ketemu satu bangunan Yang gede banget Uhuhuh Vindicator Vindicator Enggak Enggak Vindicator Kalau vindicator Gua gak mau macam-macam dulu dah Soalnya Damagenya ngeri banget Oh iya Tiba-tiba saja Ada sesuatu yang terjadi Yap Terjadi raid Dan gua harus tutupin bagian ini Supaya Villagernya aman Tapi Entah mengapa Gua tunggu seharian Raidnya itu Enggak muncul-muncul So di hari 17 Gua pun memutuskan Pergi dari sana Dan kembalilah permisi Yang udah gua selesain Sampai dimana Gua mendapatkan Sebuah skill hindar Hmm Boleh lah Langsung kupelajari skillnya Untuk misiku selanjutnya Yaitu mengalahkan Goblin King Lalu hari 18 Gua ketemu Goblin King Yang udah gua tandain waktu itu Nah dia Nah oke Itu dia tuh disana Goblin King Hei kau Ajak bertumbuk kita Bertumbuk kita Bertumbuk kita Mati lah ya semua Bertumbuk kita Bertumbuk kita Bertumbuk kita Golden Apple Udah aja Waduh goldnya mantap Btw gua dapak aksesoris Langsung saja gua pasang Wah itu dia Itu dia Oke ketemu ketemu Itu dia Tuh Itu dia tuh Hah kemana lu Kemana Hmm Ini loh Hmm Wuh Haha Easy boy Easy Wuh Easy boy Goblin King Udah berhasil di kalahkan Gua pun balik Buat organisir barang Setelah itu Laporin misi Dan misiku selanjutnya Adalah mengalahkan Corruptor Org Selesai bicara Gua dapet map Menuju ke Karaptor Orgrynya Disini Gua penasaran banget Sama makluk rasasa itu Jadi Ini bukan sih Eh 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 Dia bisa keluar coy Bisa keluar dia coy Ternyata bisa keluar Bentar Bentar Ini woy Datang sini woy Ini kau gila Itu Itu gorilla Gede banget coy Hei Di belakangku Deket banget Wah Mau gak mau Gua serang dia dari kejauhan Supaya lebih aman Supaya lebih aman Oke Mati dia Oke mati dia Akhirnya mati juga Dan gua dapet Giant Egg Fragment Yang fungsinya Gua masih belum tau Buat apa Yaudah lah Simpan aja dulu Sebenernya Gua masih penasaran banget Sama Giant Egg Fragment ini Buat apa Sampai-sampai Gua nanya Ghoulmaster Dan gak ada jawaban Sama sekali Mungkin Kalau kalian tau Coba komen di bawah ya guys Hari 22 Gua pun berangkat Mencari boss Korruptor Orgry Lalu di hari 23 Gua masih belum Menemukan tempatnya Hari 24 Gua nemu village Disini gua hanya Activate Weston Abis itu lanjut Ke tempat boss Korruptor Singkat cerita Di hari 26 Mapnya udah kebuka Tapi Gua malah kegoda Sama Iron Raw Yang ada di atas Harusnya sih Ini bossnya Yang disuruh Bunuh ya Oh Itu dia kayaknya Iya Mati lu Aduh sisa 3 Iron Raw gua sisa 3 Tukup gue ya Tukup gue ya Bentar Apa itu Bentar Gua punya kendala Yaitu gak bisa Lawan bossnya Dengan sisa 3 arrow Maka dari itu Gua nyerang mob Yang bau panah Karena biasanya Ada drop arrow Aduh Ada arrow Woy Oh golden apple Nice Akhirnya Ketemu desa Disana Tuh Ada wastounnya dong Pas kebetulan Nemu wastoun Gua pun balik ke base Buat ngambil arrow Yang ada di chest Setelah itu Balik lagi ke boss Yang kemarin Dan lanjut Bertarung Wah penuh lagi dong Darahnya Aduh Sini bang Sini bang Bang Terus bang Lihat sini bang Bener bang Ayo bang Bisa bang Lagi bang Wow Easy Easy boy Lost eye Yes Gua dapet lost eye Nice Di hari 30 Gua kembali ke misi gua Dan tiba-tiba Knowledge nya night level Menjadi level 2 Terus gua dapet keterangan Unlocked smoker Dan juga blast furnace Untuk misiku selanjutnya Yaitu mengalahkan Kenaik rubber Di hari 31 Mari kita cari Kenaik rubber Hei Malah ketemu kelinci Wih lucu banget Wih Wuh Lucu banget Klinci nya coy Wih wih Mungkin soal Kenaik rubber Nanti dulu deh Soalnya gua punya ide Buat pelihara ayam Selain dagingnya Bisa dijadikan Stok makanan Juga bulunya Berguna sebagai Bahan pembuatan arrow Wih Ayamku banyak banget coy Wah lucunya Sini sini Wih 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 Terbang 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 Wuh Nah ini lebih cepet coy Let's go Hari 33 Gua bikin kandangnya Di dekat beser raksasa Yang sempat gua bunuh Setelah itu Gua pakai racikan ajaib Buat cari seed Ketika ngerasa udah cukup Gua pun langsung ngasih makan ayam Agar mereka berkemambia Lebih banyak lagi Abis itu Gua pun tidur Hari 34 Gua ngeluting chest yang ada di village Selagi gak ada yang nintip Jadi gua bebas ngeluting Setelah itu Lanjut ngasih makan ayam Lalu di hari 35 Tujuanku selanjutnya Yaitu mining Karena gua butuh armor yang kuat Buat ngelawan ke night rover Oh diamond Diamond Wuhu Wuhu Wih dapet diamond coy Apa nih 2 2 3 4 5 Uh Masih ada dong disana Nice 6 7 8 Wow Wow Wuhu Sekali dapet 8 Oh iya gua juga sambil ngumpulin gravel Soalnya Flynn adalah salah satu bahan pembuatan arrow Wih Kaget Kaget Eh kaget Ah Wah Kagetin aja nih goblin Oh Mantap nih Oh Nice Bleh aja lagi Naik Nih kebutuhan sih Uh Diamond lagi dong Oh my goodness Hahaha Wuh Pusat Ok Bapa nih 2 3 4 5 6 Wow Ini juga banyak banget tuh iron Wah diamond lagi Hahaha What Wuhu Uh Mantap Mantap Satu Dua Dua Tiga Empat Uh Mantap tuh diamond Tata 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 Yuh Wuhu Satu aja kah Uh Masih ada dong Satu Dua Keren Wah keren Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Enam Hari 40 Inilah hasil yang ku dapatkan selama 1 jam lebih Dan disini ku dapat 33 diamond Mantap lah Abis itu ku bikin full set diamond armor Kemudian ngasih makan ayam Lalu hari 41 Gua mulai bunuh-bunuhin ayam Karena gua butuh bulunya untuk bikin arrow Setelah mendapatkan satu stack lebih Gua pun lanjut Mencari tempat ke nightrober Akan tetapi Di sore hari Gua malah ketemu sekelompok penyihir Mati Tarung kita Bertemu kita Bertemu kita Bertemu kita Wah panggil teman dia Weh panggil teman dia guys Bertemu kita 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 Mati lu Dari hasil kill penyihir itu Gua dapat item yang bernama essence Nah item ini akan berguna banget Buat beli hard container Jadi gua simpan aja deh Terus singkat cerita Di hari 42 Gua ketemu village Nggak banyak yang kulakuin sih Gua cuma ambil chestnya Abis itu pergi Sampai akhirnya Gua ketemu base campnya sih Ke nightrober Oh itu dia dong Tuh 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 Gua udah liat tuh 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 dia tuh Eh buset Dua Itu Itu Nederet gak Oh iya dong Dan nederet itu mah Gua harus panah dia Dari atas aja lah Sekarang dari atas Let's go Bentar aja dia mati Let's go Mati lu Mati lu Wow Quest complete Ini dia yang kubutukan Guys Dapet Wah Apa nih Wow Dapet armornya coy Wede Gile pak Dapet apa nih Rojuai Yes Dapet matanya Mencantet nih Nice Oh iya Untuk misiku selanjutnya Mengalahkan Nine tail Tapi sebelum itu Gua bikin pedang Great sword Yang damagenya sakit banget Cuma kelemahannya Ya satu Lampet aja Gak papalah Coba pakai ini aja Gua juga sekalian Perbaiki bow gua Yang udah mau hancur Lalu di hari 46 Mari kita mencari Nine tails Terus gua sempat Nemu menara ini Pas gua cek ke dalam Ternyata Adakah kakek dong Kalau chestnya sih Gak ada sesuatu yang menarik Lalu di hari 47 Gua bener-bener kaget Karena gua ngeliat ada seekor naga Yang sedang menunggu mangsanya Setelah ia pergi Gua pun coba deketin Struktur terbengkelai ini Dan tiba-tiba Wah Wah dia berubah Mati lu Mati lu Ih 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 Berubah dia coy Ternyata musuh gua itu coy Hmm Hmm Sini kau Hmm Sini kau Hah 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 Wah Wah Mati dia Mati Mati Di tengah hutan Gua nemu prajurit Terus gua klik kanan Dan ternyata Dia minta makanan Yang gua punya saat ini Jadi langsung saja Kukasih roti Dan juga daging sapi Akhirnya Gua punya partner Untuk berpetualan bersama Di hari 49 Gua dan partnerku Berpetualan bersama Seharian Sampai di hari 50 Kami masih mencari Keberadaan si 9 test itu Terus hari 51 Posisi kami sudah mendekat Dan singkat cerita Mapnya udah kebuka Ketika sudah di hari 52 Kebetulan juga Gua ada bawa saddle Jadi sekalian Ku jinakin kuda Yang ada disini Setelah kuda udah dapet Gua pun amankan Dia disitu Kemudian Gua pun mulai bertarung Dengan 9 tiles Ajar deh bang Ajar bang Oke dia berubah Dia berubah Yuuu Dia berubah coy Dia berubah Mana dia Sebetulnya Pertarungan ini Cukup mudah ya Soalnya Gua cuma Mana-manain doang Abis itu Bossnya mati Udah gitu doang Terus dari situ Gua dapet yang namanya Exotic Eye Hmm Mantap Lalu setelah itu Gua pun pulang Hari 53 Gua nemu dungeon Uh lumayan SP Wow Raiden coy Wow Golden apple nice Sering boleh lah Ketika keluar dari sana Ada sesuatu yang terjadi Pada partnerku Terus yang lebih menyakitkan lagi Gua harus pulang sendirian Dikarenakan Kuda gua entah hilang kemana Lalu di sore hari Gua ketemu Base gamenya si Goblin King So Mari kita hajar Hari 56 Gua balik ke village To claim misi Dan gua dapet keterangan Enchanting table use Dan smelting table use Yang artinya Gua baru bisa Enchant-enchant armor Hari 57 Gua taruh Enchanting table Di dekat rumah Dan gak lupa juga Taruh bookshelfnya Di sekelilingnya Dikarenakan kurang SP Gua pun ngambil obsidian Dengan rencana Mau cari SP Di nether Pas udah cukup Gua langsung bikin nether portal Dan masuk ke dalam sana Bagian ini Cukup memakan waktu ya Jadi Gua bakal percepat aja lah Gila Apa itu weh Gila loh Dia drop ini coy Hari 63 SP nya udah cukup Gua pun balik ke overworld Sesampai di rumah Gua pun tidur Hari 64 Gua Enchant Diamond X Dan disini gua dapet FNC 4 Fortune 2 Dan Unbreaking 3 Diamond VX Gua dapet FNC 4 Fortune 3 Woo Nice Untuk chest plate Dapetnya Unbreaking 3 Mana boost 3 Protection 3 Setelah itu Perbaiki armor gua Karena udah pada mau pecah Karena diamond udah mulai habis Gua pun kembali mining lagi Buat cari diamond Oh diamond Oh diamond Diamond coy Dua Tiga Empat Oh diamond Eh eh Tua Tiga Empat Lima Oh diamond Diamond Wow Tiga Oh diamond lagi dong Tua Tiga Empat Lima Enam Wadaw Di hari 68 Gua dapet lumayan banyak diamond Sekitar 43 biji Setelah itu Ngasih makan ayam Hari 69 Gua pun cari boss selanjutnya Yaitu Skeleton Overworld Nah itu dia Kayaknya sih itu dia Bar bossnya udah keliatan Kayaknya sih itu dia tuh Kayaknya ya Oh Itu kah Ini di atas apaan tuh Di atas ada lagi dong Idi Kaget gua Buset Ternyata ada orang dong Awalnya Gua kira ini adalah Tanpa sekalian Overlord Dan ternyata Bukan Gapapa deh Sekalian cari SP Main Sini kau Bayon kita Bayon kita Sini kau Bayon kita Sini kau Lagi lu Hah Lagi lu Sini Seperti lu Datang lu Sini lu Bertemu kita Bertemu kita Woi Seru Sini kau Apa SS nya Mana regen Boleh ambil aja Apa nih Swap Ambil aja Gatau berapa Cross tu ambil Frame Feather falling Blast protection Boleh ambil aja Unbreaking 2 Ah ini yang gua butuh Nice Udih gede apple Baha armor gua pecah coy Aduh Launin dong Armor pun pecah coy Ada dropannya Ambil 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 Cepet 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 Kemur 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 Hari 75 Urusan gua sama Pillager Belum selesai Dan sekarang Gua berada di tahap Paling atas Rata-rata Isi momennya Kebanyakan Vindicator Dan Invoker Urusan Pillager Udah selesai Dan sekarang Mari kita Laun boss Skeleton Overlord Oh Itu kayaknya ya Kayaknya sih itu deh Udah kesana aja Langsung kesana Aku penasaran deh Basically Gua hanya mana-manain boss Dari jauh Soalnya Armor gua masih Enchant pas-pasan Jadi Gua bakal main safety Aja lah Tapi Tidur 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 Dih 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 Oke Oh Oh no Gak ada persiapan apa-apa loh Langsung jatuh begitu saja Untungnya Ada totem Kalau gak ada Tamatlah sudah Untung ada totem Oh gila 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 Dikit lagi Dikit lagi Sedikit lagi Mati dia Mati lo Mati lo Wih Wih Komplit Komplit Lalu di hari 78 Gua kembali Nyari SP lagi imet Betukan Betordan Ui Rame Wih Tumuk Kita Semua Tomah Tomah Sini B raz Tumpu Kita Tomah 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 akhirnya selesai juga saatnya pulang dan tidur hari 79 seperti biasa kita klaim misi dulu dan bosku selanjutnya yaitu mengalahkan the sentinel connect bos yang cukup rumit untuk di kalahkan lalu di hari 80 gua namu dungeon so mari kita sikat setelah itu gua pun lanjutin buat nyari boss sentinel connect udah kebuka memenuhi ada kebuka kira-kira dia dimana ya nah udah ketemu tuh bar darahnya udah ketemu sentinel connect oke eh bentar tiba-tiba saja gua punya ide balik ke rumah kalian tahu nggak gua mau ngapain yuhuu gua mau ambil semua air enggak yang kupunya abis itu ku jadikan block of iron kemudian guntingin pumpkin karena gua mau bikin iron golem ini bagus kan abis itu gua pun balik dan nemuin bosnya tuh tuh itu kayaknya tuh tuh bosnya tuh tuh lagi tidur dia tuh satu 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 tepung oke golem bantu saya golem oke dua tuh kayaknya dua sih udah cukup lah ya ini kau sini kau oh dia ada hasil ya waduh ini susah nih pak ajar pak golem ajar dia pak golem ajar sikat dia pak golem wih sikat dia pak golem sikat uh gila pak gila pak ini bisa stun dong pak wih gila hajar dia pak golem ajar oh dia stun pak dia stun wih wih ajar dia pak golem ajar ajar dia pak golem ajar pak golem oho 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 oke lah mati ga lah mati ga iya 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 ronju ai nah ais dapat ronju ai ini apa sih Oh ini kuncinya mungkin ya Wih berapa ini dong Sentinel Sword nih dapat kunci ini kunci berapa sih berbuka kah berapa sih Sentinel kenaiki Amistri Kidra pb Sentinel kenaik berapa pun ini apa nih Oh bisa di klik kanan Oh oke hari 83 gua pun balik ke rumah buat dan ngasih makan ayam di hari 84 kuperbaiki px yang udah mau pecah setelah itu trade dengan piklin dan kira-kira inilah hasil yang ku dapat sebenarnya gua cuma butuh potion kebal apinya karena boss yang akan kulawan adalah fire giant jadi potion ini cukup berguna habis itu gua cari SP lagi setelah SP nya cukup gua pun balik ke overworld terus tidur deh hari 90 gua bawa ancient armor baru lagi terus gabungin sama yang lama dan kira-kira inilah yang ku dapat seenggaknya ada protesion 4 lah cuma celana sama sepatu doang sih yang masih protesion 3 lalu di hari 91 gua pun mencari boss terakhir kita yaitu fire giant singkat cerita gua namun structure ini pas gua masuk ternyata ini adalah dungeon let's go cari SP kabur rame bang oh kabur bang yuk kabur 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 rame bang wuh kabur kabur tuh kalian lihat baru juga diperbaiki udah mau rusak aja armor gua kayak seharinya gua perbaiki crossbow yang udah mau kita pecah lalu di suatu ketika gua ketemu bangunan ini dan malah ketemu wah indikator wah 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 enggak 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 ampun 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 bang nggak kelihatan bang ampun nggak kelihatan bang berasa kuat uh ii benar beb reporting bale first peluhan kepalu yuk awno A udah sejauh ini loh hai hai Well, gue gagal dalam bertahan hidup selama 100 hari Padahal sisa 7 hari lagi loh Gue udah bisa menyelesaikan challenge ini Gak kebayang ya, DMG Vindicatornya bener-bener sakit banget So, kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share juga video ini ke teman-teman kalian ya Thank you guys, salam dari gue Jovi, sampai ketemu di konten berikutnya